DUNIA ANAK MM Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, AND SHARE KITMIR, ANJING ASHABUL KAFI Assalamualaikum, namaku KITMIR Aku merupakan anjing yang berperawakan lumayan besar Kadang aku terlihat menakutkan, namun sebenarnya aku ini jinak KITMIR merupakan nama yang diberikan padaku oleh para pemuda Ashabul Kahfi Sekelompok pemuda yang kisahnya ada di dalam Al-Quran Aku hidup di kota yang aman dan makmur di Afsus Sebuah negeri yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah Namun sayang, negeri tersebut dipimpin oleh raja yang zolim Bernama Raja Dikianus Ia sungguh raja yang angkuh Ia merasa dirinya lah yang paling hebat Sang raja memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk menyembah dirinya Barang siapa berani menentang akan mendapatkan hukuman yang sangat berat Hal ini membuat semua rakyat ketakutan Mereka pun menyembah sang raja dengan patuh Namun, ada sekelompok pemuda yang menolak untuk menyembah sang raja Mereka bersikeras hanya menyembah kepada Allah SWT Hal ini tentu saja membuat raja sangat marah Dia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap para pemuda itu Allah lalu memerintahkan aku untuk melindungi para pemuda ini Aku pun membimbing mereka ke sebuah gua di kota aman Yordania Mungkin saja anjing ini merupakan utusan Allah untuk menyelamatkan kita semua Aku menjaga gua dengan penuh siaga Tidak ada yang boleh mendekati mulut gua Setiap kali ada yang mendekat, aku selalu menggonggong dengan sangat keras Orang-orang takut mendengar suaraku Mereka mengira aku adalah anjing yang buas Hingga suatu ketika, rasa kantuk yang sangat hebat menderaku Begitu juga dengan para pemuda Kami pun tidur terlelap di dalam gua Entah berapa lama kami tertidur Hingga akhirnya rasa lapar yang tak tertahankan membangunkanku Aku lihat para pemuda juga masih tertidur Kubangunkan mereka satu persatu Aku menggonggong sekeras-kerasnya hingga mereka terbangun Mereka semua merasa heran sama sepertiku Begitu terbangun, rambut dan jenggot mereka tumbuh begitu panjang dan lebat Oh, lihatlah jenggot ini, panjang sekali Berapa lama kita tertidur? Oh, ini sungguh aneh Salah satu dari mereka pun mengajakku untuk turun ke kota untuk membeli makanan Suasana kota begitu berbeda dengan terakhir kali kami meninggalkan kota Uang yang para pemuda ini bawa sudah tidak dapat digunakan lagi Uang itu sudah tidak berlaku Dari mana kalian mendapatkan uang yang sudah tidak dipakai sejak 300 tahun lalu Dari kejadian tersebut, mereka pun tahu jika mereka telah tertidur ratusan tahun Raja sudah berganti ke pemimpinan Kota tersebut kini dipimpin oleh raja yang alim dan bijaksana Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih sudah menonton